Ada yang berbeda dengan pelaksanaan suntik vaksin penanggulangan COVID-19 di Kota Cimahi pada Kamis pagi. Usai divaksin, ratusan lansia mendapatkan bingkisan ikan yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebanyak 800 paket ikan dibagikan gratis kepada para lansia tersebut. Sebanyak 800 orang lanjut usia mengikuti program gebiar vaksinasi penanggulangan COVID-19 bertempat di basement salah satu pasar modern di Kota Cimahi. Sebagian besar lansia yang mengikuti vaksin merupakan pemberian dosis pertama. Tingginya entusias warga terutama lansia yang akan ikut vaksin membuat antrian cukup panjang. Sehingga tim Satgas COVID-19 sedikit kewalahan dan harus membantu warga menuju meja screening sebelum disuntik vaksin. Namun ada sedikit berbeda pada pelaksanaan vaksin kali ini. Usai disuntik vaksin, ratusan lansia tersebut langsung mendapatkan bingkisan paket berbagai jenis ikan segar seperti bandeng dan juga ikan olahan. Ratusan paket akan diberikan secara gratis oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu BKIPM Bandung. Diharapkan dengan mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan imunitas tubuh terutama untuk lansia. Kami setiap tahun melaksanakan bulan mutu karantina dan tahun ini kami ingin berbagi, ini wujud dari BKIPM 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 Bandung Peduli. Tahun ini kami membagikan 7,5 ton ikan segar dan sekitar hampir 4 ton ikan produk olahan untuk seluruh wilayah doa berat. Dan hari ini dicimahi kami bagikan sekitar 1,5 ton. Warga penerima vaksin mengaku antusias dengan program Gebiar Vaksin kali ini karena memperoleh manfaat ganda apalagi mendapatkan paket ikan. Selain vaksin bisa meningkatkan kekebalan tubuh dari serangan COVID-19, mengkonsumsi ikan sepulang di vaksin diharapkan imunitas tubuh meningkat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV